Pemisah warga Perum Asabri Citramas Desa Trunamanggala kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang menyesalkan tuntutan mereka yang diabaikan oleh pihak developer pembangunan perumahan padahal warga hanya meminta pihak developer lebih memperhatikan keselamatan warga yang berada dekat lokasi pembangunan tersebut Dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang dan unsur Forkopimcam kecamatan Cimalaka serta didampingi petugas TNI, Pori Kabupaten Sumedang warga akhirnya lakukan audiensi dengan pihak developer pembangunan perumahan Dalam audiensinya warga meminta pihak pengembang perumahan tersebut mendahulukan tuntutan warga tentang keselamatan dibanding pengerjaan pembangunan perumahannya Seperti yang dikembukakan Ketua RW10 Ihwan Nurdin pada dasarnya masyarakat yang berada dekat lokasi tidak pernah diajak musyawarah atau sosialisasi mengenai akan adanya pembangunan tersebut hingga akhirnya warga pun meminta para pekerja di lapangan menghentikan kegiatannya sebelum adanya kesepakatan warga dan pengembang Masyarakat terdampak yang paling dekat dengan perumahan itu sebenarnya tidak tahu menau tentang tidak dibawa awalnya itu tidak dibawa sosialisasi dan izin masyarakat yang sangat dekat dengan perumahan malah yang ini konon katanya masyarakat rahayu Nah setelah musyawarah-musyawarah oke lah gak apa-apa itu ya yang penting dampak daripada perumahan ini terhadap masyarakat diminimalisir Nah terjadilah perjanjian 6 bulan pembuatan ini benteng ternyata saya cek disini kemarin tuh belum Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semedang Titus Diyah yang menghadiri audiensi meminta pihak pengembang dan warga agar berkomunikasi secara terbuka disaksikan bersama-sama agar tercapai kesepakatan di kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan Semuanya sudah klirkan dari mulai perizinan dan lain sebagainya dan hari ini sudah disepakati Alhamdulillah keinginan warga sudah mau diakomodir dan mudah-mudahan ini menjadi solusi terbaik buat masyarakat warga Perum Cipramas Setelah melakukan audiensi dengan warga disaksikan pihak Forkopimda dan Forkopimcam pihak pembangunan perumahan akan langsung mengkaji ulang tentang tuntutan yang diajukan warga kepada mereka dan yang pasti pihaknya menyambut baik dengan menanggapi keluhan warga serta berusaha memberikan jalan yang terbaik agar kedua belah pihak sama-sama diuntungkan Diki Guntara, Bandung TV